Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. Seorang pelaku jampret babak belur setelah ditangkap warga. Pelaku menjampret kalung anak kecil yang sedang bermain. Berikut informasinya. Dengan mengenakan baju berwarna oranye dan tangan terborgol, Bambang Sunario 38 tahun digiring petugas kepolisian Jatarnas Poresta Balikpapan pada Senin siang lantaran melakukan aksi jampret di kawasan Siaga, Kelurahan Damai Balikpapan Kota pada Minggu 20 September 2020. Awalnya tersangka Bambang Sunario ini hendak pulang ke rumah setelah mencari pekerjaan di kawasan Balikpapan Selatan. Saat berjalan melintasi kawasan Jalan Siaga, tersangka melihat korban yang sedang bermain di luar rumah. Tersangka langsung mendekati korban, menarik kalung emas seberat 5 gram dari leher korban. Korban yang menangis keras membuat warga sekitar langsung mengejar tersangka. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku ditangkap warga, polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Jampret ini seperti apa, pengungkapannya. Boleh gak saya ketawa dulu sebentar aja. Rala-rahal di ati usia korban 3 tahun jadi anak kecil, dia sedang bermain-main di depan warung. Pada saat itu pelaku atas nama BM yang usia 38 tahun, ini pengakuannya dia pulang dari arah kiciatar, arah kerjaan. Kemudian pada saat lewat, melihat si korban ini menggunakan kalung. Pada saat dilihat situasi sedang sepi, pelaku melancarkan masinya dengan cara mendatangi anak kecil ini korban. Kemudian memutus kalung yang sedang digunakan. Ditarik? Ya, diputus. Kemudian karena korban menangis, akhirnya masyarakat dan warga sekitar mengetahui, sehingga langsung mengejar pelaku. Dari waktu lama, pelaku dapat ditangkap dan segera dihubungi atau segera menghubungi perusahaan balik bapak. Selain tersengka, polisi juga menyita parangannya. Barang bukti berupa kalung emas seberat 5 gram sebagai barang bukti. Dari perbuatannya tersengka diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim Kaltim TV Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Seorang residivis kembali digiring petugas Jatan Ras Poresta Balikpapan pada Senin Siang. Tersengka, Arwin 25 tahun ditangkap usai melakukan aksi pencurian di kawasan Sumberjo Balikpapan Tengah pada 30 Agustus lalu. Seorang residivis kembali digiring petugas Jatan Ras Poresta Balikpapan pada Senin Siang. Tersengka, Arwin 25 tahun ditangkap usai melakukan aksi pencurian di kawasan Sumberjo Balikpapan Tengah pada 30 Agustus lalu. Tersengka, Arwin diciduk di kos-kosan pada 14 September lalu. Aksi tersengka ini dengan cara berjalan kaki menyusuri rumah warga sekitar pukul 2 dini hari. Pelaku menyatroni beberapa rumah warga yang dilihat sepi. Pelaku mengintip lewat jendela. Setelah melihat barang berharga, pelaku masuk dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang didapat di bengkel. Pelaku berhasil masuk dan menggondol tiga unit ponsel milik korban. Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 9 juta rupiah. Keterangan dari pelaku bahwa pelaku ini datang ke lokasi menggunakan angkot. Memang angkot, kemudian berhenti di Sumberjo. Kemudian di daerah Sumberjo, pelaku berkeliling melihat-lihat rumah yang kira-kira sepi. Atau bisa pelancaran asinya. Sehingga pelaku menangkan satu rumah di Jalan Lantasari. Kemudian pelaku juga mencongkel jendela rumah tersebut dengan sebuah obeng. Obeng sedang kita dalami. Dan kemudian pelaku masuk. Setelah masuk, pelaku mengambil tiga unit handphone. Pelaku residensis, Komendari. Dari keterangannya pelaku pernah ditahan dengan kasus yang sama. Penjadian dengan pemberatan bisa merindah dengan hukuman satu tahun penjara. Kebetulan ya? Kebetulan ya. Kok bisa kebetulan di situ? Sudah kamu incorkah? Enggak pak. Jadi? Kamu pantau aja anda kamu incorkah. Penjara mau dijual kemana pak? Cuma lihat aja HP tergeletak. Kok bisa lihat dari luar? Bisa lihat dari luar. Penyelmu batin gak kamu? Enggak pak, aku intip dari luar. Oh, intip. Kamu patusan itu rambut merah, bayakin ngintip. Kamu pakai liang itu juga ya. Kamu pakai obeng itu dari mana obeng? Obeng sudah kamu bawa. Dapat dari bengkel aja pak. Oh, bengkel ya. Berarti kamu namanya, nemu-nemu di bengkel itu? Iya. Kerjaan itu mas. Buka atau tutup? Tutup pak. Ada bengkel yang ada obeng hitam yang kakaknya. Tersangka yang merupakan residivis diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Sub indo by broth3rmax Pemerintah kota Balikpapan memberikan subsidi iuran sekolah swasta dari SD hingga SMP. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah perwakilan sekolah swasta SD dan SMP di kota Balikpapan menerima bantuan iuran sekolah dari pemerintah kota Balikpapan. Subsidi iuran sekolah yang akan digunakan dari anggaran perubahan tahun 2020 sebesar 15 miliar rupiah. Tiap sekolah akan menerima sesuai dengan jumlah pelajar yang berada di sekolah tersebut. Wali kota Balikpapan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan secara simbolis kepada sekolah dasar swasta dan SMP swasta di halaman Pemkot Kota Balikpapan pada Senin sore. Dalam pemberian subsidi iuran sekolah selama 6 bulan sejak Juli hingga akhir tahun. Untuk sekolah dasar sebanyak 53 ditambah 23 sekolah MI swasta dengan jumlah murid sebanyak 29.260. Sementara sekolah SMP 52 sekolah ditambah MTS swasta 12 sekolah dengan jumlah murid 12.784. Untuk sekolah dasar dan sederajat akan mendapatkan subsidi 60.000 rupiah sementara SMP dan sederajat 100.000 rupiah setiap bulannya. Kita saapkan itu ada anggaran 15 miliar rupiah tadinya akan kita berikan kepada siswa untuk pembelian kota. Tapi karena program kota sudah didukung oleh Kementerian Pendidikan maka kita alihkan menjadi program untuk subsidi SPP. Total anggarannya adalah 15 miliar dari APBD Perubahan Kota Balikpapan. Kemudian diperuntukkan bagi siswa SD dari untuk sekolah SD itu ada 53 SD swasta ditambah 23 MI swasta. Kemudian SMP ada 52 SMP swasta ditambah 12 MTS swasta. Total siswanya itu untuk SD ada 19.260. Ini, maaf, untuk SD 19.260. Itu mulai kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan SMP-nya 12.874 itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pak, itu berapa lama subsidi akan diunturkan? Berapa lama, Pak? 6 bulan. Dengan adanya subsidi iuran sekolah dari APBD Perubahan Balikpapan tahun 2020 dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Menjelang penetapan calon peserta pilkada di Kota Samarinda pada 23 September, Badan Pengawas Pemilu meminta kepada seluruh calon peserta, tim pemenangan, dan pendukung untuk menertibkan baliho-baliho dan spanduk yang tersebar di seluruh kota. Batas waktu penurunan baliho para calon peserta pilkada sampai hamin 1 dimulainya masa kampanye tanggal 26 September. Memasuki masa kampanye, APK atau alat peraga kampanye masing-masing peserta pilkada sudah ditentukan disen maupun ukurannya oleh Komisi Pemilihan Umum. Pilkada di Kota Samarinda diikuti tiga pasangan calon, yakni Andi Harun dengan Rusmadi Wongsoh, Zairin Zain dengan Sarwono, dan Muhammad Barkati dengan Darlis Patalongi. Menurut Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Abdul Muin, para kandidat dan timnya diharapkan menertibkan sendiri APK seperti baliho-baliho yang sudah terpasang, termasuk juga banner-banner yang ditempel di kaca angkot-angkot. Kemudian yang terkait yang baliho-baliho yang ada sekarang, itu gambar-gambarnya sekarang, saya kira tadi kita sudah sampaikan dan kita sebenarnya sudah bersurat kepada semua tim untuk kemudian bisa menertibkan ya semua yang ada, karena sekali lagi bahwa kalau kemudian yang ada tidak ditertibkan, kalau sudah dipasang lagi yang ada, maka ini akan terkesan terus semraut ya. Sekali lagi bahwa keindahan kota tetap harus terjaga, ini katanya etika dan estetika, karena saya kira setiap tegas saya sampaikan tadi, itu segera dilakukan perhatikan dan salah satu dari pesan saya sudah menghidapkan ya. Kami minta semua seperti itu sih nanti. Terkait APK resmi yang akan dipakai oleh masing-masing peserta pilkada, KPU meminta kepada semua calon peserta untuk menyiapkan desainnya. KPU maupun para calon kandidat, nantinya yang mencetak dan memperbanyak, namun terkait jumlahnya dibatasi oleh peraturan KPU. Menurut Bawaslu, pihaknya sudah mengirim surat dan sudah pula menyampaikan agar tidak ada lagi APK di luar kesepakatan KPU. Bawaslu akan melakukan penertiban, namun diharapkan para calon dan timnya sendiri yang menertibkan. Mereka kan karena gini, sebenarnya yang kita harapkan adalah proaktif dari pasangan calon kemudian yang bisa tertibkan sendiri, kalau tidak maka akan segera kita tertibkan. Mimpinya satu kali di rumah jam sih sebetulnya, supaya apa sekali lagi jangan sampai dobel-dobel gitu. Kemudian kalau tidak tertata dengan mereka kan juga tidak elok untuk dilihat ya. Ini sekali lagi terkait dengan etika dan istimewa yang kita ingin menghidapkan. Nah harapan kita bahwa ini hasil rapat ini kemudian bisa dipeluhi dari teman-teman, LO yang hari-hari ini untuk kemudian bisa mendiskusikan di internal dia, untuk segera melakukan penertiban. Dan tadi kan diresponsum salah satu paket pesan calon, itu akan dilakukan segera ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah orang meninggal dunia semakin bertambah di kota Samarinda setelah sempat memecahkan rekor sembilan jenajah terkait virus corona yang dimakamkan pada hari minggu lalu. Sehari setelahnya bertambah lagi lima jenajah. Dengan penambahan itu, total ada 117 jenajah yang dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 di Serayu Tanah Merah, Samarinda. Beginilah hari-hari Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda. Selama masa pandemi COVID-19, kantor BPBD termasuk yang sibuk karena mendapat tugas kemanusiaan, yakni melakukan evakuasi terhadap pasien tertular virus maupun pasien meninggal dunia. Di Samarinda ada 10 petugas yang bertugas standby dan 10 orang lagi cadangannya jika suatu waktu dibutuhkan. Para petugas inilah yang menjemput jenajah dari rumah sakit untuk dimakamkan di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah Samarinda. Tetap dalam satu komando, salam tangguh! Palu, palu, palu! BPBD kemarin itu hari minggu ya, minggu apa hari ya kemarin itu? Sempat kita rekor 9 orang kematian dalam satu hari. Tertinggi Pak? Tertinggi. Ya jadi kita BPBD hanya membantu mengevakuasi. Artinya begini, mengambil jenajah dari rumah sakit, terus mengantar ke pemakaman Serayu Tanah Merah dan di Serayu Tanah Merah itu ada tim dari Perkim untuk menggali lubang dan mengugurkan penimbun. Awal-awal pandemi, pekerjaan para petugas BPBD ini tidak terlalu sibuk. Lantaran jumlah kematian pasien virus corona maupun yang probable masih sangat sedikit. Tapi sejak bulan ke-4 dan ke-5, mulai terasa banyaknya pasien positif meninggal dunia. Sesuai dengan protokol COVID-19, jenajah positif virus corona maupun yang dicurigai tertular sudah harus dikuburkan dalam 4 jam setelah menghembuskan nafas terakhir. Hal itulah yang membuat tim BPBD tidak boleh mengabaikan meski harus menguburkan jenajah pada pukul 3 dini hari. Ya kalau BPBD kan untuk voksinya dan domain kami hanya pencegahan. Sekarang ini hanya pencegahan. Jadi dengan tinggi-tingginya angka sebaran COVID dan meninggal ini tentunya bukan hanya BPBD saja, seluruh elemen masyarakat. Ya perhatikanlah 4M itu ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan itu. Harus itu. Sekarang virus ini bukan main-main lagi, sudah banyak meninggal. Perhari ini saja sudah sekitar 115 yang meninggal dunia. Para petugas kemanusiaan ini berharap badai pandemi COVID-19 segera berakhir. Saat ini saja, selama masa pandemi COVID-19 diumumkan bulan Maret 2020, sudah ada 117 jenajah. Dimakamkan di pemakaman khusus rayu Tanah Merah Samarinda Utara. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kawanan Maling kembali beraksi di kawasan perumahan Elik di Palikpapan Baru, Blok F3, RT 19. Satu pelaku pencurian berhasil diamankan warga, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Kawasan perumahan Elit pada Jumat malam mendadak ramai, pasalnya seorang yang diduga sebagai pelaku pencurian berhasil ditangkap warga saat berada di dalam rumah. Pelaku pencurian Kamarudin 30 tahun tak berkutik saat digiring ke Makopolsek Balikpapan Utara. Kamarudin diamankan warga, usai terciduk sedang beraksi membobol satu rumah kosong. Bersama satu rekan lainnya berinisial M, yang saat ini masih buron. Dari pengakuan Kamarudin, dirinya beraksi dengan membobol jendela bagian belakang rumah, kemudian keduanya menggasak masuk dengan meloncati pagar rumah, dan bergegas mengambil sejumlah barang. Namun naas, aksi kedua kawanan pencuri ini telah dipantau oleh warga, yang curiga dengan angkot yang terparkir tak jauh dari rumah korban. Saat diperiksa benar saja, tersangka Kamarudin bersama rekannya sedang melakukan aksi pencurian. Angkotnya lari sudah. Tapi sudah ada indikasi warna angkot sama nomor angkotnya kelihatan. Nah, malam ini setelah kita koordinasi, terapet di pos, kita suruh anggota untuk patroli, ternyata angkotnya ada. Ada lagi yang ada lagi. Muncul lagi Pak ya? Muncul. Jadi kita sudah menduga ada indikasi mereka balik. Bakal balik lagi untuk masuk ke sini? Ya, makanya kita dobrak, kita naik ke dalam. Tapi kita tidak berani masuk, karena belum ada aparat untuk datang. Setelah aparat datang, baru kita masuk ke dalam. Dan ada indikasi emang, mereka kurang lebih 3 orang. Yang baru ketangkap, baru 1. Baru 1 orang Pak. 2 masih kita cari ini. Dengan indikasi dia nyebrang ke rumah sebelah. Sudah ada barang-barang yang diambil? Ada, ada. Barang buktinya ada sudah. Apa aja Pak yang diambil? Barang buktinya tas, kayak pakaian dia naruh tas. Tapi yang kemarin malam TV. TV? TV hilang. Tapi ini lagi diinventaris sama yang kuasa rumah untuk barang-barang apa aja yang hilang. Ceritakan, bagaimana kamu masuknya itu? Lihat samping, Pak. Di pagar. Di rumah kamu intai dulu, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Saya cuma langsung mending aja ke situ aja. Kamu masuk dari jendela belakang, terus? Yang di dekat kolam itu, Pak. Dekat kolam? Iya. Naik, ambil pakaian. Pakai tangga kamu masuknya? Enggak. 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 Kamu congkel? Memang terbuka itu, Pak. Jendelanya memang terbuka? Jendela yang di dapur itu terbuka. Dari mana kamu tahu terbuka? Pas aku masuk tadi, Pak, memang terbuka. Jadi aku tinggal masuk aja. Berarti sudah kamu incar rumah itu. Tidak ada. Saya aja itu dia posisi jendela, Pak. Saya cuma diajak memang langsung ke situ. Terus kamu lewatin pagar itu gimana? Lompat, Pak. Lompat pagar? Baru masuk ke belakang? Iya. Saat ini, Kamarudin diamankan di Polsek Balikpapan Utara, beserta barang bukti sejumlah baju yang telah dikemas dan beberapa alat elektronik. Sementara satu pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Balikpapan, Mohamad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako. Untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita segera semua harus kerjasama yang bagus. Bangkitlah! Abangkitlah! 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 Mereka! Mereka! Abangkitlah! Terima kasih. 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 Terima kasih.